PT Timah TBK berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham perusahaan tidak terrealisasikan sampai akhir periode pelaksanaan. Hal itu terjadi lantaran masih mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Direktur Keuangan PT Timah Wibisono mengatakan PT Timah memutuskan untuk tidak melaksanakan pembelian kembali saham. Buyback tidak jadi dilakukan guna menjaga kondisi cash flow PT Timah sehingga bisa tetap menjalankan strategi pengembangan bisnis di tengah pandemi. Sebelumnya PT Timah berencana melakukan buyback maksimal 20% dari modal di setor. Untuk merealisasikan hal itu PT Timah menganggarkan dana hingga 100 miliar rupiah dari saldo laba yang belum dijadangkan dengan total 260,69 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!